Berlian Berlian adalah salah satu benda yang dikaitkan dengan nilai kemewahan karena keindahannya. Karena itulah, harganya terbilang sangat mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang pastinya tajir melintir. Namun selain mewah, tahukah kalian kalau berlian ternyata juga merupakan salah satu material paling keras di bumi? Berlian sangatlah keras. Untuk menghacurkannya dalam ukuran kecil saja, memerlukan setidaknya 3 ton beban menggunakan alat hidrolik, seperti yang dilakukan oleh kanal Youtube Crazy Hidrolik Press ini. Bahkan, alat hidrolik miliknya sampai berbekas akibat kerasnya berlian. Berlian terbentuk dari karbon yang sangat padat dengan berat jenis yang tinggi. Jika pada skala MOS, nilai kekerasan berlian ada di angka sempurna, yakni 10 dari 10. Bahkan, sangat jarang sekali ditemukan pada benda lain yang atum-atumnya padat dan terikat sedemikian dekat satu sama lain seperti padatnya berlian. Beberapa ahli geologi percaya kalau berlian terbentuk di kedalaman lebih dari 160 km di dalam bumi. Sinyawa karbon mengalami panas dan tekanan luar biasa di dalam bumi, hingga membentuk batuan indah berkilauan yang kita kenal dengan berlian. Akan tetapi, terbentuknya batu indah ini sangatlah lama, bisa memakan waktu hingga miliaran tahun lamanya. Saking kerasnya berlian, menurut informasi, untuk membentuk berlian saja harus menggunakan berlian lain untuk memotongnya. Hal itu dikarenakan, zalain tak ada yang bisa memotong berlian dengan baik karena sangat keras. Tapi meskipun keras, berlian tetap peka pada titik kehancurannya, sehingga masih bisa tetap hancur dengan beban tertentu. Sama seperti yang dilakukan pada eksperimen yang dilakukan Crazy Hydraulic Press tadi. Dengan ketahanan yang sangat keras dan berbagai fungsi lainnya, berlian tak hanya semata-mata digunakan sebagai perhiasan saja. Kini, ada banyak sekali kegunaan berlian di dunia, digunakan untuk industri otomotif, mata bor, dan kepentingan lainnya. Jadi, tak hanya semata-mata, hanya untuk perhiasan saja. Terima kasih telah menonton.